Ini trip saya ke Penompen, Kamboja. Dari Singapura menuju ke Penompen ditempuh sekitar 1 jam 40 menit. Setelah sampai di imigrasi Penompen langsung deh tukar duit. Saya tukar 150 ribu dapatnya sekitar 33 ribuan duit Kamboja. Ternyata aplikasi taksi online ada di sini. Tapi sama kayak di Batam, taksi di bandara gak bolehin taksi online masuk. Kepaksa deh keluar gunain Grab, dan dapatnya tuk-tuk ini. Seru banget! Harga barang-barang di sini selalu menggunakan 2 mata uang yaitu pakai Riel Kamboja dan juga Dolar Amerika. Jadi buat orang Indo harga-harga di sini cukup mahal-mahal. Ini nih beberapa tempat yang bisa dikunjungi selama di Kamboja. Kebanyakan lokasi wisatanya adalah Pagoda, Kuil-Kuil Buddha, Royal Palace, dan juga Taman Tepi Sungai yang cantik. Tapi yang paling berkesan dan bikin bergidik adalah Museum Genosida yang jadi saksi kekejian perang Kamboja. Tanpa sengaja saya nemu rumah makan Indo. Rasanya seneng banget nih, ternyata di sini ada yang jualan makanan dari Indonesia. Jarang banget ada makanan halal di sini. Pemiliknya asli orang Indo yang sudah tinggal di sini 29 tahun. Saya coba Tom Yumkung dan Tahu Gejok. Rasanya beneran enak. Saya juga nyempatin mengunjungi Komisi Film Kamboja. Kemudian sempat juga berdiskusi dengan pengurus di sana, kami membahas tentang perkembangan film di negara masing-masing. Saya lanjutin jalan-jalannya lagi. Saya coba pergi ke Wat Penom Pagoda, sebuah pagoda besar di tengah kota. Setelah dari situ saya ke Rusia Market. Di sini pusat beli oleh-oleh souvenir dan banyak lagi. Ada juga masjid di Penom Pen ini, namanya Masjid Al Serkal yang merupakan masjid terbesar di kota ini. Ada juga nih makanan halal lagi. Yang ini khas dari Xinjiang China, rasanya mantap banget. Itu dia pengalaman jalan-jalan seru saya di kota Penom Pen, Kamboja. Sampai jumpa lagi.